Cara dudukmu memperlihatkan siapa dirimu Apakah kamu tahu tata kerama duduk? Pepatah Cina mengatakan, berdiri harus sopan, duduk juga harus sopan. Kenapa begitu? Karena itu syarat mutlak supaya kita terlihat wibawa. Cara duduk mempunyai dua aturan. Sebelum dan sesudah. Duduk dengan pelan dan hati-hati. Tidak boleh ada suara seperti membentur kursi. Aturan duduk antara laki-laki dan perempuan tentu berbeda. Untuk perempuan ketika duduk harus berhati-hati saat menggunakan rom. Pastikan posisi kaki rapat dimiringkan atau menaruh kaki satu di atas kaki satunya lagi. Setelah duduk, tubuh bagian atas harus lurus. Mata juga harus lurus ke arah lawan bicara. Dan punggung harus sedikit ditempelkan ke kursi. Dan jika lawan bicaranya adalah orang yang lebih tua atau dihormati, maka kursi tidak boleh diisi penuh. Tetapi cukup dua pertidakannya saja. Yuk cek, mana posisi duduk favoritmu. Satu, duduk tegak lurus. Biasanya orang yang suka dengan posisi ini adalah orang yang berkemauan keras dan percaya diri. Punya rasa ingin tahu yang tinggi dan senang kalau pegang kendali. Orang ini sangat diandalkan dalam segala situasi dan selalu berusaha menyelamatkan orang-orang yang disayangnya. Yang kedua, duduk bersandar. Kamu orang yang sensitif dan simpatif. Selalu peduli dengan perasaan orang lain. Dan senantiasa berhati-hati dalam mengambil keputusan. Pribadi yang senang menganalisis, mempertimbangkan baik dan buruk atas segala situasi. Yang ketiga adalah posisi duduk mencondongkan tubuh ke depan. Ini menggambarkan karakteristik dari mereka yang mudah terbawa dan tertarik dari berbagai hal. Gampang penasaran dan mudah berkenalan dengan orang baru. Pandai memuji dan tidak sungkan untuk menyanjung lawan bicaranya. Yang keempat, posisi duduk dengan kaki dirapatkan. Menggambarkan sepintas orang ini seperti kelihatan angkuh. Tapi kalau sudah kenal, dia adalah seorang yang baik, ramah, dan tulus. Dia adalah seorang yang tepat waktu, teliti, dan mengikuti rencana dalam segala hal. Dan kelima, posisi duduk dengan pergelangan kaki di silam. Ini menggambarkan kalau kamu adalah orang yang mempunyai keterampilan kepemimpinan. Selalu berusaha untuk memetahui beberapa hal dan menyimpannya atau menyembunyikan. Selalu berusaha untuk menjaga keadaan selalu berkenan. Tapi, kadang, orang tipe ini juga suka cemburu dengan pasangan atau orang lain. Keenam, posisi duduk dengan kaki di silam bahas saling bertumpuk. Ini mencerminkan kamu adalah seorang yang sederhana dan pemalui. Kamu sering mencoba menyembunyikan perasaan dan sangat tertutup. 7. Posisi duduk dengan tangan dilipat di dada Ini mencerminkan kamu adalah orang yang serius dan berkarakter kuat. Pikiran kamu ditandai oleh kedalaman, sehingga ekspresi bijaksana sering terlihat dari wajah kamu. Walaupun kamu sangat percaya diri, tetapi kamu tidak suka buru-buru membuka diri dengan orang baru. 8. Posisi duduk dengan tangan dijepit di antara kedua paha. Ini menggambarkan bahwa Anda adalah orang yang sangat lembut, sensitif, dan baik hati. Anda tak mengabaikan masalah orang lain, serta selalu berusaha memberikan semua bantuan yang bisa Anda berikan. Pada saat yang sama, Anda agak pemalu dan sering meragukan keputusan serta kata-kata Anda sendiri. 9. Posisi kesembilan adalah duduk dengan tangan di atas luka. Ini menggambarkan bahwa Anda adalah orang yang berani, percaya diri, dan seorang pemimpin. Anda tak takut mengambil tanggung jawab, tak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Anda tidak takut pada masalah dan dengan cepat menemukan cara untuk menyelesaikannya. 10. Posisi duduk dengan tangan saling terkepang. Ini mencerminkan bahwa Anda sangat emosional, inklusif, terbuka, dan ramah. Anda orang yang ceria dan mencoba selalu optimis. Berkomunikasi dengan Anda membuat orang lain mendapat energi positif. Kamu suka posisi duduk yang mana? Terima kasih. Terima kasih.